Berkali-kali dibebaskan polisi, sosok remaja bunuh polisi di Lampung dan kabur bawah mobil korban. Detik-detik seorang polisi berpabengkat briptu tewas di tangan remaja berusia 17 tahun. Peristiwa ini terjadi di salah satu losmen wilayah kecamatan Seputih Banyak pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umu Fadilah Astutik menjelaskan korban berinisial briptu sah. Mendiang briptu sah sudah saling kenal dengan pelaku berinisial AEA. Mengutip Kompas.com, peristiwa ini terkuat lantaran korban yang tidak pulang beberapa hari. Tak lama kemudian, ada kabar seorang pria ditemukan tewas di salah satu losmen kawasan Seputih Banyak. Sosok yang pertama kali menemukan jasad tersebut adalah penjaga losmen Irwanto, 54 tahun. Kala itu, Irwanto hendak membersihkan kamar usai di sewat tamu losmen. Awalnya, ia melihat ada kaki di bawah ranjang dan begitu kasur diangkat ditemukan lan mayat. Armoa Amis juga sempat tercium di lokasi kejadian. Polisi kemudian mencari orang yang terakhir kali bersama korban. Hingga akhirnya, seorang remaja berusia 17 tahun berinisial AEA diamankan polisi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan AEA sebagai tersangka atas kasus kematian sah. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan AEA dicurigai karena membawa mobil korban. Dugaan awal, motif peristiwa ini terduga pelaku ingin menguasai harta benda milik korban. Sebelum pembunuhan terjadi, AEA sempat mengajak sah ke karaoke dan mencekoki korban dengan miras. Saat korban mabuk berat, terduga pelaku membekap mulut korban. Ketika korban tak lagi bernyawa, jasadnya disembunyikan di bawah dipan. Andik menuturkan, polisi masih mendalami kasus tuasnya Brip Tusa. Sosok AEA diungkap oleh seorang kenalannya bernama Hanif. Hanif mengatakan, AEA ternyata tinggal seorang diri di Lampung Tengah. Sementara orang tuanya memilih menjual rumahnya yang ada di Lampung dan pindah ke Jambi, meninggalkan AEA. Hal tersebut diungkapkan Hanif, warga seputih Rahman yang mengaku sudah cukup lama mengenal AEA. AEA dikenal nakal dan sering bawa kabur membawa barang orang terus dijual. Ia mengatakan orang tua AEA pindah ke Jambi diduga kuat karena tak sanggup menghadapi perilaku anaknya. Hingga akhirnya AEA hidup seorang diri di Lampung Tengah. Hanif mengaku, ia dan teman sebayanya sempat prihatin saat AEA ditinggal oleh orang tuanya seorang diri di Lampung Tengah. Ia pun berusaha mengakrabkan diri dengan AEA. Namun Hanif merasakannya.